Pemirsa anggota Komando Distrik Militer Kodim 1508 Tobelo bersama warga melakukan kerja gotong royong untuk membersihkan puing-puing rumah yang rusak di Desa Gamlaha, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Berdasarkan data, sebanyak 25 rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung dan 3 orang mengalami luka-luka. Puluhan anggota Komando Distrik Militer atau Kodim 1508 Tobelo bersama warga melakukan gotong royong membersihkan rumah-rumah yang porak-poranda diterjang angin puting beliung yang terjadi pada 5 Mei yang lalu. Bencana alam ini melanda Desa Gamlaha, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dalam keterangan yang disampaikan baru-baru ini, Komanden Koramil 150803 Kao, Kapten Infantria Abdullah Muxin mengatakan, para babinsa yang ada di lokasi bencana segera melakukan pendataan dan membantu evakuasi warga yang terdampak bencana angin puting beliung. Dilaporkan, sebanyak 25 rumah yang mengalami kerusakan, 14 unit diantaranya rusak berat. Adapun, korban luka-luka dilaporkan sebanyak 3 orang. Kesiap siagaan TNI membantu mengatasi kesulitan warga disebut Komanden Koramil sebagai bentuk kepedulian dan tugas pokok TNI. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI dalam rangka membantu mengatasi kesulitan warga masyarakat juga merupakan salah satu bentuk pembinaan teritorial yang menjadi tugas pokok kesatuan teritorial. Sementara itu, Kepal Desa Gamlaha, Sepiukrik Rikhoff, mengapresiasi kesiapan anggota TNI Angkatan Darat yang telah bergerak membantu membersihkan rumah warga yang tertimpa bencana alam. Perlu diketahui bahwa ada banyak kerusakan yang terjadi di kejadian ini. Untuk itu, kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama pihak TNI dari Kodim 1508, Tumelo, Koramil 03 Kau, yang telah membantu dalam penersihan lokasi musibah di desa ini. Selain gotong royong bersama warga, prajurit TNI juga mendistribusikan sembako dan kebutuhan lain langsung ke lokasi yang mengalami bencana alam. Diharapkan bantuan tersebut bisa membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah. Terima kasih telah menonton!